Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kasih udah pikirin mateng-mateng. Kalau sampai Kasih tidak diizinkan kawin sama Mas Dori, Kasih mau bunuh diri. Wah, bagus sih. Ibu bercanda. Ibu bercanda, saya udah tahu. Tadi suruh nyulik, sekarang bilangnya pura-pura. Suruh ngambil, suruh mau ketemu Kasih. Aie, lagu lama bu. Ya, cerita singkatnya sih gini. Jadi yang ngodalin tuh Aie. Tapi Aie kagak pernah hitung-hitungannya. Mau untung, mau rugi. Pokoknya Aie mah ngeliat Aie Min maju. Aie Min mau usaha udah seneng banget. Ikhlas. Syukur Alhamdulillah. Ternyata masih ada yang perhatiin Aie Min. Aie Min. Aci, iya Aci. Abungan Mama, Teh. Mama-mama tidak pernah ngeliat dolar, Teh. Mungkin belum pernah ngeliat dolar. Tidak pernah, Ma. Sepuluh dolar. Tuh, tinggalin bedanya aja yang rupiah. Hitung, hitung. Aie, mati lu opat. Sepuluh, Teh. Sepuluh dolar. Eh, Nini, ini kalau dirupiahin jadi berapa? Iya, Teh. Kalau nanti kira-kira sepuluh tahun lagi. Satu dolar, Teh, satu juta. Sedolar, sejuta. Iya. Kali sepuluh. Sepuluh juta. Iya, sepuluh juta. Mana cukup buat rekaman. Ma. Gimana dong? Ini, ini kalau sekarang ditukerin jadi berapa? Kalau sekarang, Teh, sepuluh ribu. Itu, delapan ribu. Delapan ribu kali sepuluh. Sepuluh, iya. Delapan puluh ribu. Iya, jadi sepuluh ribu. Ah, makin gak cukup. Mama. Terima tuh kira-kira. Gimana, oke? Ah, bodo amat deh. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus ngambil surat-surat tanah, ma. Kita pulang aja. Tama deh, wikud. Makau. Nyak. Nyak, kenapa kau ngelamun gitu? Iya, nyak ngebayangin. Kalau nyak punya mantu kayak elu. Aduh, nyak ikhlas matu. Nyak tenang. Udah ada yang ngurusin Aimin. Gitu. Kakak Zeko, kau aku cari kemana-mana. Kakak Zeko, kau aku cari ke pasar minggu. Si Rohaya, kenapa sih sama ngomongun kayak orang setep begitu? Kau. Kakak Zeko, kau aku cari ke pasar minggu. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Eh, Mom. Kenapa ya anak lu tuh? Yee, empa, emang gak tau. Rohaya bentar lagi mau jadi artis. Dia mau masuk dapur rekaman. Makanya gue suruh latihan biar lancar. Hmm. Hmm, nom. Udah nyampe sini aja lu ye? Hm. Sepertinya gue perlu ngomong empat mate sama lu ye. Nyok, kedalem yuk. Masuk dulu ya, ngeliat Masuk dulu ya 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 Gue kan udah bilang apa lu Lu dampingin Babe Babe lagi stres gara-gara kandang kambingnya dibakar sama Rohaye Yee, no diem, po Justru ayah tuh diusir sama Babe Seru balik lagi kesini Katanya ayah tuh ikut terlibat juga Dalam pembakaran kandang kambing eno Hah, kagak mungkin Gue udah yang meniaan lu balik ke Solo, temenin Babe Yee, simpul ini kenapa sih maksa bener Ini pasti ada ape-ape nih Lu yang ada ape-ape, gue tau Lu naksir berat kan sama Aimin Kenapa aja naksir Aimin Eh, ayah tuh ada bisnis, dagang Umi Ame dia Kagak jadi, gue yang mau bisnis sama Aimin Gue mau dagang asinan, gue yang modalin Kita kagak terima investor lain Yee, gitu sih Nah, sebagai selebritis, ayah mau ganti nama Udah ada pilihan sih Tapi, ayah pikir-pikir Ayah maunya namanya Ronaldo Margareta Angelita Cik, keren gak? Ncing tuh gak mikirin lu mau jadi penyanyi kek Mau jadi hantu kek Dengar dulu Ncing ngomong nih Eh, denger ya Ncing loh, Ncing Num Gimana kalau kita jodohin sama si Bang Aimin Ncing Num mau Bang Aimin Boleh, boleh, boleh Cocok Tapi Cing, menurut Aie Biarkanlah Bang Aimin jangan pernah ada yang memiliki Biarkan Bang Aimin milik kita semua Biar Bang Aimin bisa Memberikan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia Ibarat mobil, plat kuning milik rame-rame Dasar botak lu Gak bisa diajak serius Tuh, anak Ncing dateng Eh, masuk ke sana Cing mau ngomong Isi Cing Dari mana sih? Lu ninggalin rumah Dari rumah Pak RT Perpanjangan KTP, udah abis kan ya Oh, eh Nyak mau ngomong serius sama lu Indut Apa aja ya Eh, eh Sini, sini, datap sini Eh, eh Maaf ya Mim, kayaknya hatinya sekarang lagi luluh lantak Astagfirullah, adek apa ini Nyak? Setelah mendengar ceritanya Enum Oh, ini udah kenal Min, Enum? Udah Dia kan kesini Sekarang lagi ngobrol sama Mbun di dalam Cerita apa aja dia? Banyak, Min Dia bilang Waktu lu di fitnah Lu kan tergoncang tuh Terus Dia yang ngasih semangat Supaya lu tabah menghadapi hidup ini Katanya lagi Dia memodalin lu Dagang Mi Terus dia bilang Dia tuh bener-bener bantu lu dari hati yang paling dalam Terus Dia lakuin itu tanpa pambri Yang penting Kalau lu maju Itu merupakan suatu kebahagiaan buat dia Alah Udah deh empo ah Enum capek Pusing Berisik tau gak? Udah, ngaku aja Sebenernya empo kan yang naksir sama Saimin Eh, sembahal kan lu ngomong Eh, ini semua gua lakuin demi Rohai Lu tau kan Rohai udah kagak ada babinya lagi Nah, besok dia mau rekaman Mau jadi selebriti Gila lu, kalo distres gimana? Gua kagak mau sampe distres Nah kalo dia kenapa-nape lu harus bertanggung jawab lu Iya, eno tandanya empo tuh naksir sama Imin Udah ngaku aja nakspe Gua bilang gua semua lakuin ini demi Rohai Lu harus ditukungnya Tau, Rohai ngalau Tuhan Tau lu naksir Min Min Wah rambut lu bisa dibakar Palau lu bisa botak Rasain lu Alah naksir aja Eh gua bilangin gua semua lakuin ini demi Rohai Tau gak gak? Min Menurutnya Jodoh ini namanya Min Eh hari begini susah loh Anak perempuan Mau perhatiin anak yatim kayak lu Udah 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 nyak Jangan begitu dong caranya Nih Nembak ay Kasih kesempatan ayah buat mikir-mikir dulu Mikir dulu, mikir dulu Lu sih kebanyakan mikirnya Cing Ayah mau ngomong dong Bang Aimin Empat mati Masalah rekaman Yaudah Ging bang sana Susah dikasih tau juga nih anak-anak Gisaran dong Bang Aimin Ngomong apa sih lu? Tau gak Ayah mau ngomong Bukan masalah rekaman Ini pembicaraannya Maha penting Biar Bang Aimin kagak salah terima Masalah percintaan Cinta Ini Ini soal apa lagi sih? Eh susah diim dulu Nih Ayah kan tadi dipanggil Mancing Nom Dia cerita banyak banget sama Ayah Cerita apa ya Haji? Nih katanya Selama ini kan Cing Nung baik Bener no sama Bang Aimin Ya Dimodali usahanya Udah gitu Dikasih dukungan Terus Pokoknya Menghibur Bang Aimin Nah tapi Cing Nung bilang sama Ayah Katanya Dia cuma kesian Sama Bang Aimin Soalnya Bang Aimin Soalnya Bang Aimin anak yatim Jadi Cing Nung kagak punya perasaan apa-apa sama Bang Aimin selama ini Nah Kalo misalkan Bang Aimin punya perasaan seneng Ape suka sama Cing Nung dibuang jauh-jauh Ya Soalnya tau gak Mucing Nung udah punya cowok Bintang pelem Cakep banget Dari Hong Kong Oh Engga Gape-gape Bang Aya udah gede Udah dewasa Udah ngerti soal ga begituan Ga masalah Bagus dong kalo begitu Eh urusan kita beleng kelar ya Eik Uuuh Naksir Bawa-bawa rohaya Rohaya Sergatel Biasa Urusan keluarga Adik kakak Gue lagi nasihatin si Num Kalo disini dia mesti rajin-rajin sholat Bener-bener Bagus Ngomong sebentar sini-sini Eh, Mun, lu kan tahu ya, adik lu tuh cantik, baik hati, berbudi luhur, terus dia mau ngebantu Aimin lu, demi kebahagiaan Aimin. Aduh, ayo demen banget. Terus lu kan tahu juga, Aimin kan cakep, gagah. Jadi kalau kita jodohin, kan cocok mereka. Kita jodohin yuk, Mun, yuk. Eh, Mun, kenapa, Mun? Aku kagak tahu, mesti ngomong apa sama empo. Aduh, gimana, Pok, ngomonginnya? Si Ndum itu udah tiga kali kawinnya. Yang ketiga nih, lakinya belum diceraiin. Lu tapi dia udah kabur. Nah, udah gitu, tuh laki bunuh diri saking kecewanya sama si Ndum. Aduh, aduh, ah, bohong kali, lu sayang kali, Mun, ya. Eh, ayo kan kagaknya, ayo yang lebih tahu. Si Ndum tuh pertama-tama emang belaga lembah lembut sama laki. Tapi begitu Aimin jatuh cinta, wah, itu Aimin bakal disakitin. Dia bakal tega nyakitinnya begitu Aimin jatuh cinta sama dia. Makanya, Pok, ayo bukannya kagak setuju, ayo yang sama si Ndum. Tapi ayo yang lebih tahu kelakuan Ndum bagaimana. Makanya, ayo kagak tega kalo ngeliat Aimin disakitin. Apalagi, Aimin orangnya baik. Tapi sekarang terserah empuk deh. Yang penting, ayo udah ngasih tahu yang sebenarnya. Tapi kalo ada ape-ape, ayo kagak bertanggung jawab lagi loh. Iya juga, ya Mun, ya. Kasian kalo si Aimin disakitin. Ayo gak tega juga. Merindukan engkau yang tiada Merana sepanjang masa Udah dong, Donnie. Janganlah nyanyi terus. Mama yakin Gessy itu cuma ada di rumahnya. Nanti Mama mau bikin pendekatan sama bapanya Gessy. Pak Aimin, paling dia tuh cuma pura-pura niru-niru Mama aja menculik Gessy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Misha, saya tahu Ibu Misha yang melakukan penculikan lagi terhadap Gessy. Dan saya sudah tunggu di rumah Ibu Misha belum juga mengembalikan Gessy. Kalo Ibu Misha sekarang tidak mengembalikan Gessy kepada saya, saya akan lapor sama polisi. Eh, Pak Aimin jangan sembarangan ngomong ya. Pak Aimin jangan menuduh sembarangan. Mungkin Pak Aimin sendiri yang menyembunyikan Gessy di rumah Pak Aimin. Tapi Pak Aimin pura-pura niru-niru saya menculik Gessy. Saya bisa tuntut balik Pak Aimin mencemarkan nama baik saya. Aduh ada telepon sebentar ya Pak Aimin ya. Mencemarkan nama baik. Halo, siapa ini? Saya yang menculik Gessy. Ini, ini siapa? Saya Edi, mantan supir Ibu Misha. Kamu tuh kurang ngajar ya. Gak tahu diri, gak tahu diuntung, gak tahu balas gudi sama majikan ya. Ibu jangan marah-marah. Saya cuma mau minta uang tebusan, pengganti uang pesangon. Kalau tidak, Ibu tahu sendiri. Gessy akan saya bunuh. Tantang, tolong Gessy, Tantang. Gessy mau dibunuh sama Gessy, Tantang. Tantang. Aduh, Edi. Tolong Edi, jangan dibunuh Gessy. Aduh, kalau Gessy dibunuh nanti donikan tambah gila. Bagaimana ini Pak Aimin? Pak Aimin? Gessy diculik. Ini penculiknya. Jangan-jangan Ibu Misha bersandiwara lagi ini. Aduh Pak, ini benar-benar kasih. Ini diculik, saya gak berbah sandiwara kok. Halo, siapa ini? Saya yang menculik Gessy tadi. Papa, kamu udah nyampe? Papa, papa, selamat ke Gessy, Pak. Tolong, aduh, 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 culik, kekenan air. Aduh, Pak, sakit, Pak. Aduh, Pak, tolong, Pak, tolong. Lalu apa urusannya kamu culik Gessy? Saya mau minta uang tebusan. Kamu minta berapa? 50 juta. Ya, tapi saya, 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 saya gak punya uang sebanyak itu, Pak. Berapa, Pak Aimin? 50 juta, Bu. Bilang iya, gak apa-apa. Yang penting, Gessy kembali sama Doni, Pak Aimin. Daripada anak saya, nanti Sarah benderang. Iya, ibu, saya juga lagi gak ada uang, Bu. Iya, gak apa-apa, saya aja nanti yang kasih. Pantesan lu kunci. Eh, sini, sini kuncinya. Kepas lu, ya. Eh, keluar, loh. Ada apa sih, Nyak? Jangan panggil gue, Nyak. Lo sekarang juga pergi dari sini. Ada apa sih, Nyak? Eh, gue nih udah tau kelakuan lo. Gimana lo sebenarnya, gue udah tau. Makanya sekarang pergi, cepat. Pasti, Mo. Tentang, Tentang, Tentang. Eh, Balan! Nah, apa? Lo gitu ya sama adek sendiri? Fitnah, dasar sirik. Biarin gue bales. Gue kawin beneran sama Rojali beroto rasa lo. Kawin aja, soalnya. Arang udah ombong ini, udah botak lagi. Bodoh. Ada apa, Nyak? Ay, Min? Lu jangan ikut campur. Ini untuk kebaikan lu semua. Jauh-jauh, ya. Udah dijungjung. Dukan tetap puluh dolar, kayak 100 juta, gitu ya. Iya, gimana sih, ini, nih. Terima kasih, ya, Pak. Oh, gak ada orang lagi kayaknya. Eh, sisi nariun. Pake di kunci-kuunci. Akang! Akang! Kang, Aji pulang! Eh, Mama kayak gak tau aja. Papa kan pereman masjid. Jam segini pasti nongkrongnya di masjid. Ah, sikap amin. Kesi! Kesi, Mama pulang! Kesi! Ya, ampuh, Kesi. Pasti diculik lagi. Iya, 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 iya. Iya. Aduh, tunggu dulu belom ini. Iya, lihat terus. Oh, angin malam. Bawanya. Ibu, tiba kemacauan di mulutnya. Bawanya. Bawanya. Ibu, ini lagi ngurusin. Lagi ngurusin. Kesi, tebusannya. Lu suara enak. Enggak, nyanyi. Iya, iya, iya. Iya, mau lanjut. Iya, iya, terus bagaimana? Iya, iya. Iya, iya. Iya, ngerti. Iya. Gimana, Bu? Pak Emang, sudah. Semuanya sudah diatur. Pak Emang. Oh, angin malam. Bawa datu kepadanya. Tolong, tolong. Masukin ke kamar mandi aja. Angin malam. Bapak berpikiran kasih kok. Angin malam, angin malam terus aja. Oh, angin malam. Masuk, marah. Bawa datu kepadanya. Semuanya sudah diatur, Pak Emang. Nanti malam penculiknya minta uang tebusannya diserahkan di jalan Gang Sawo. Dan katanya dia mau menyerahkan Kesi nanti malam. Kok malam sih, Bu? Kenapa nggak siang aja, Bu? Nanti kalau Kesi kenapa apa, gimana, Bu? Iya, Pak Emang, saya juga sudah bilang gitu. Kalau siang ini bagaimana soalnya saya takut Kesi juga diapa-apain. Tapi penculiknya bilang kalau siang ini dia ada acara yang penting. Untuk menghadiri undangan. Malahan penculiknya mau jadi MC-nya. Lo gimana sih, Bu? Nyulik juga tapi ng-MC juga, Bu. Ya nggak tahu, Pak. Saya nggak ngerti.